bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman tekukur kepri tentunya saya doakan semoga teman-teman sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya untuk kita semua amin amin ya rabbal alamin baik teman-teman pada video saya kali ini saya ingin berbagi yaitu tentang pakan burung tekukur disini saya sering lakukan sama tekukur saya yaitu saya selalu kasih pada tekukur pertama milet teman-teman milet kita menggunakan gold coin gold coin yang kedua ketan hitam teman-teman ketan hitam yang ketiga gabah gabah ini sudah saya campur teman-teman sudah saya campur nanti saya terangkan campurannya adalah bahan-bahan tersebut saya terangkan nanti yang keempat pasir teman-teman pasir pasir ini sering saya kasih jadi kalau saya pribadi memang begitu setiap tekukur pemeliharaan saya saya sering kasih seperti hal yang saya lihatkan tadi teman-teman oh ya teman-teman masalah gabah tadi ini gabah yang sudah dicampur saya menggunakan yaitu pertama gabah kita bersihkan dahulu setelah itu kita kalau disini bilang gosing ya dikeringkan sesudah itu baru kita campur dengan bahan bahan pertama kunyit yang sudah kita parut kedua kencur kita parut juga tiga kuningan telur telur kalau bisa kita mempergunakan kuningan telur ayam kampung teman-teman empat madu asli lima antangin antangin baru aduk sampai merata lalu jemur sampai kering jadi tujuan lima bahan tersebut yaitu untuk menjaga pencernaan burung tekukur kita teman-teman sama seperti pasir tadi jadi ini sering saya kasihkan sama tekukur kesayangan saya karena tips seperti ini saya sudah melihat hasilnya sendiri teman-teman jadi sering saya lakukan makanya makanya kita kasih tempat tiga teman-teman tempat pakannya tiga oke kita kasih dulu teman-teman ya pertama kita masukkan gold coin gold coin ini sebenarnya teman-teman sudah lengkap juga ini sudah lengkap juga ada padinya jadi disini kita kasih ketan hitam teman-teman ketan hitam karena saya bikin video seperti ini ada satu teman saya bertanya makanan abang pelihara burung apa aja bang katanya jadi ada kesempatan kali ini saya kasih ataupun saya bikinkan videonya semoga dia dapat menonton lagi udah kita campurkan gabah tadi teman-teman jadi ini pasir pasir ini istilahnya asinan teman-teman mungkin teman-teman semua sudah pada tahu semua contohnya kalau kita mikat di tanah dia pasti matuk pasir juga jadi gabah yang kita bikin campuran tadi teman-teman kita tak usah kasih sebanyak-banyaknya cuma campuran untuk untuk pakanan dia jadi miliknya yang harus banyak dan masalah minuman teman-teman minuman saya sering air yang sudah kita masak teman-teman itu pun untuk burung kesayangan istilahnya burung pikat-pikat kita aja kalau burung-burung ajaran baru air biasa aja tak masalah jadi ini sering saya lakukan air yang sudah dimasak memang sih kalau di hutan kan burung tak pernah minum air masak juga teman-teman jadi pasir tadi kita saring ini pasir kali ini teman-teman ada keripilnya jadi sudah kering dia kita masukkan di dalam wadah ingat teman-teman wadahnya jangan sempat tempat bumbu orang rumah pula bumbu dapur nanti berkasus pula kita nah inilah teman-teman kalau saya kasih pakan burung semoga video saya kali ini teman-teman cukup bermanfaat jika bermanfaat mohon dukungannya dan jangan lupa subscribe itu teman-teman dia makan pasir jangan lupa subscribe komen like dan share dan nyalakan juga tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video teku kur kepri selanjutnya teman-teman jadi ambil hikmahnya yang bermanfaat buang yang tidak bermanfaat cukup sampai disini dulu teman-teman saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari teku kur kepri terima kasih selamat menikmati